Erina Gudono, menantu Jokowi yang juga istri dari Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, namanya masuk dalam Bursa Pemilihan Bupati Sleman 2024. Erina Gudono diusung oleh DPC Gerindra Sleman untuk dicalonkan. Kemudian soal pencalonan Erina ini, Mahfud MD, cawapres nomor urut 3 oleh Awapedia diminta untuk memberikan responnya. Terkait hal itu, Mahfud enggan memberikan komentarnya. Alasannya adalah karena ia bukan bagian dari KPU, jadi tak merasa berhak memberikan pandangannya. Hal itu disampaikan Mahfud ketika ditemui Awap Media di kediaman budayawan Butet Kertarejasa di Kasihan, Kebupaten Bantul pada Senin 11 Maret 2023. Sementara capres nomor urut 3 Ganjar yang saat itu tengah berada di samping Mahfud juga enggan memberikan komentarnya. Mahfud MD merupakan warga Sleman. Rumah tinggalnya berada di Magu Wuharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Sedangkan Ganjar baru saja membangun rumah di Wedo Martini, Kapanewon Ngeplak, Kabupaten Sleman. Sehingga saat ini keduanya tercatat sebagai warga Sleman. Di sisi lain sebelumnya, Ketua DPC Gerindra Sleman HR Sukaptana membenarkan Erina menjadi salah satu nama yang diajukan untuk pilkada Sleman. Sukaptana mengatakan Erina merupakan sosok yang diusulkan DPC. Namun ia bukanlah satu-satunya. Penjaringan-penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini kami yang sami lirik kan, Pak Erina Gundono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina dan masih banyak calon-calon yang lain yang dari internal. Misalkan seperti Mas Puja Lisman Puja Kusuma, ada Mas Danang Sulis Tio, ada saya sendiri. Jadi yang nantinya kader-kader ini dari partai, dari internal, dari Gerindra kami memang akan sason dengan partai yang lain. Karena Partai Gerindra di Sleman enam kursi sedangkan batas minimal untuk mencalonkan bupati maupun wakil bupati harus sepuluh kursi. Artinya kami harus penjajakan atau berkoalisi dengan partai yang lain. Yang sudah kami lakukan adalah kami komunikasi dengan Partai Golkar, Partai PAN, dan mungkin nanti bisa lobby-lobby dengan partai yang lain. Ini seperti itu.